Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kota Jambi menggelar upacara peringatan pada selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi Syarifasa juga membahas beberapa evaluasi terkait pendidikan di Kota Jambi. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Kota Jambi kembali melakukan upacara peringatan pada selasa 31 Mei 2022 di lapangan Balai Kota Jambi. Para peserta upacara pun tampak selaras menggunakan pakaian adat Melayu Jambi pada saat upacara tersebut. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Jambi Syarifasa bertindak langsung menjadi irup upacara dan membacakan kata sambutan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim yang membahas terkait sekolah merdeka yang telah dicanangkan masuk tahun ketiga pada tahun ini dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dalam rangkaian upacara tersebut, Wali Kota Jambi juga turut memberikan sertifikat kepada dua orang guru di Kota Jambi yang berpangkat 4C, serta memberikan penghargaan kepada para siswa berprestasi dalam lomba cerdas cermat di tingkat Kota Jambi. Pagi ini kami melaksanakan upacara hari pendidikan nasional dan kemudian juga tadi kami membacakan sambutan Bapak Menteri Pendidikan Nakhir Republik Zet Bapak Nakhir Pakalip dan juga Adit Pakalip Kemudian juga tadi beliau membahas terkait dengan sekolah merdeka yang sudah dicanangkan lebih kurang masuk tahun ketiga gunanya adalah untuk salah satu memperbaiki sistem pelajaran yang ada di Indonesia ini tidak hanya untuk uri tetapi untuk uri juga apalagi di masa pandemi ini. Kemudian juga dan setelah habis padara kami juga membagikan pada ada dua orang guru yang sudah mendapatkan pangkat 4C dan kemudian kepada anak-anak kami yang berprestasi di tingkat Kota Jambi yaitu cerdas khusus RCC jalan 1, 2, dan 3 kemudian kepada sekolah-sekolah pengerak baik di tingkat TK, SMP, negeri dan swasta yang ada di Kota Jambi. Wali Kota Fasa juga menuturkan beberapa hal yang menjadi evaluasi pemerintah Kota Jambi dalam bidang pendidikan yakni terkait ketertinggalan pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 Rencana pembelajaran full tatap muka tahun 2022 dan juga akan mengizinkan beberapa kantin sekolah untuk dibuka kembali dengan beberapa syarat dan ketentuan Lilis Carlina, Sandi, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!